selamat menikmati burung berkutut lokalam yang memiliki suara keras dimana kita bisa lihat di video burungnya ini kita lihat paruhnya hidungnya hidungnya sangat menonjol lihat paruhnya posisinya ya ini ekornya juga tidak terlalu panjang postur dari belakang kita bisa lihat ini kita pegang pegangannya sangat enak sangat nyaman langsung saja kita bahas burung berkutut lokal alam yang memiliki suara keras itu ibaratnya suatu kebanggaan bagi semua pecinta burung berkutut lokal alam karena burung berkutut lokal alam yang memiliki suara keras itu cukup jarang di luaran sana atau di tempat Om Yohan jadi di saat kita pengen membeli atau memilih burung berkutut lokal alam yang memiliki suara keras juga gampang-gampang susah ini salah satunya cirinya kami tunjukkan kita lihat dari paruh paruhnya sangat menonjol hidungnya kita lihat ekornya juga tidak terlalu panjang ekornya sedang-sedang saja untuk ciri berikutnya adalah dari hidung hidung sangat menonjol kita bisa lihat di video hidungnya sangat menonjol seperti burung merpati hidungnya menunjukkan pernapasan yang bagus matanya sorot matanya cerah lihat di kaki posisi kakinya juga kuat sekali pegangannya burung berkutut ini sangat nyaman dan enak walaupun burungnya besar tapi dipegang sangat empuk dan nyaman inilah salah satu ciri dari burung berkutut lokal alam yang memiliki suara anggungan keras jadi suaranya sangat kencang jadi kayak bedah karang ini salah satu kita lihat dari depan burungnya sangat tenang sekali suara bentuk paruh bentuk kepala mata sangat simetris dada juga mempunyai ruang atau longgar ruang yang cukup besar dadanya ini dari sisi kiri matanya kita lihat dari matanya ini juga sorot matanya tajam kita lihat paruhnya ini suatu kebanggaan atau suatu kesenangan bagi para pecinta burung berkutut lokal alam kalau memiliki burung berkutut lokal alam yang memiliki suara keras jadi cukup menjadi idaman atau menjadi favorit bagi para pecinta burung berkutut lokal alam karena burung berkutut lokal alam itu kalau memiliki suara keras itu juga menunjang ibaratnya penampilannya dia karakternya dia terus dari tampilan saat kita melihat burung berkutut diletakkan di teras jadi semakin semangat bagi kita para pemilik atau perawat burung berkutut lokal alam kalau memiliki burung berkutut lokal alam yang memiliki kualitas suara yang keras yang ibaratnya lantang bisa dengar sampai radius lumayan jauh jadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kita para pecinta burung berkutut lokal alam kita rapatkan lagi lihat paruhnya hidungnya sorot matanya tajam kami perjelas ekornya juga tidak terlalu panjang kakinya ruas kakinya besar-besar panjang-panjang sorot matanya tajam baik di kiri maupun di kanan ini contoh detail burung berkutut lokal alam yang memiliki suara keras ekornya juga jangan terlalu panjang sedang biasanya burung berkutut lokal alam yang memiliki suara keras ekornya tidak terlalu panjang tapi cukup sedang ini salah satu ciri burung berkutut lokal alam yang bisa kita jumpai di penjual-penjual burung berkutut lokal alam atau diombiokan jadi kalau teman-teman atau rekan-rekan melihat atau di saat di penjual burung ibaratnya lagi mengamati kalau memang ada ciri yang sesuai dengan kriteria atau ciri-ciri yang kami sebutkan ambil aja ini salah satu ciri burung berkutut lokal alam yang memiliki suara keras jadi jangan disiasiakan jangan di biarkan jangan sampai diambil orang lain jadi ini salah satu ciri burung berkutut lokal alam yang ibaratnya memiliki kualitas bagus ibaratnya jarang ditemui ibaratnya ibaratnya masuk burung langka lah ibaratnya memiliki suara yang keras itu memang suatu kebanggaan tersendiri bagi kita sang perawat kalau masalah dari kepala sampai ekor sampai kaki itu kami detailkan disini kita lihat penampakannya burungnya ini kalau dia posisinya kita lihat dari samping kalau dia posisinya lagi di dalam sangkar sangat tenang sekali menunjukkan bahwa mental burung berkutut ini juga bagus kalau mental burung berkutut yang kurang bagus itu kalau kita dekatkan dengan kamera begini dia sudah ngelabak memang banyak ciri-ciri burung berkutut lokal lam yang memiliki karakter yang kurang bagus biasanya memang juga dia agak susah manggung atau lama bunyinya kita lihat dari belakang posturnya ciri burung berkutut lokal lam yang memiliki suara keras enak sekali kita pegang inilah kami juga bersyukur sebagai perawat atau pemilik burung berkutut lokal lam yang memiliki suara bagus ini kami juga senang karena termasuk kebanggaan bagi kami sendiri disamping perawatannya mudah juga ibaratnya tidak terlalu lama jadi kita bisa menghemat waktu menghemat ibaratnya waktu yang menu yang lama biar kita tidak terlalu jenuh karena kalau kita merawat burung berkutut lokal lam yang dari Om Biokan memang sangat-sangat membutuhkan waktu yang cukup lama dan butuh kesabaran tapi Alhamdulillah kalau kita memiliki atau menemukan burung berkutut yang memiliki karakter yang bagus ibaratnya itu juga bisa menompang atau mempersingkat rawatan kita apabila kita posisi lagi di luar jadi pintar-pintar kita memilih mana ciri atau tipe-tipe burung berkutut lokal alam yang berada di Om Biokan atau penjual itu pintar-pintar kita kejelian kita kesabaran kita apabila kita jeli kita sabar pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal yang penting kita rawat dengan baik kita beri vitamin yang baik kita kasih makanan yang bagus burung berkutut tersebut pasti akan mengeluarkan hal yang positif yang hebarnya bisa berimpas kepada kita bisa berefek kepada kita begitu juga hal yang baik itu saja tips berbagi hari ini berbagi tentang burung berkutut lokal alam yang bisa kita maksimalkan dan bisa kita mainkan supaya burung berkutut tersebut menjadi lebih baik dan lebih konsisten itu saja tips dari kami semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati